Kita ke informasi lainnya saudara, pasca insiden tergelincir hingga keluar landasan pacu pesawat Lion Air nomor penerbangan JT173, Senin pagi selesai dipindahkan. Badan pesawat dipindahkan ke area pelataran parkir Bandara Radin Inten 2, Lampung. Lebih dari 20 jam pemindahan badan pesawat Lion Air yang tergelincir di Bandara Radin Inten 2 selesai dilakukan. Evakuasi berjalan tanpa kendala, tubuh pesawat dipindahkan ke pelataran parkir Bandara Radin Inten 2, Lampung. Aktivitas bandara telah kembali normal pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Para penumpang yang terdampak, sebagian meminta pengembalian uang tiket dan sebagian meminta untuk penjadwalan keberangkatan ulang. Kondisi runway yang tergelam oleh pesawat Lion Air untuk JT173, ini memang proses evakuasi sudah dilakukan secara total hampir 20 jam. Kita lakukan, jadi Alhamdulillah dari sekitar jam 10 pagi pesawat sudah kembali, seluruh badan pesawat sudah kembali ke dalam runway dan sudah kita geser ke apron untuk diparkir Bandara. Jadi setelah diputuskan, kita harus melakukan sterilisasi terhadap runway, sekitar jam 12 kondisi runway sudah normal. Sebelumnya pada Sabtu Minggu sore, pesawat Lion Air tergelincir dan keluar dari landasan pacu di Bandara Radin Inten 2, Lampung. Dalam video amatir, pesawat Lion Air penerbangan JT173 tergelincir saat endak berbelok menuju pelataran parkir atau apron Bandara. 125 penumpang dan 7 awak pesawat dievakuasi ke terminal Bandara, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Informasi lebih lengkap soal tergelincirnya pesawat Lion Air di Lampung akan disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV, Sindi Tandia. Sindi, bagaimana suasana di sana pasca tergelincirnya pesawat Lion Air? Di Bandara Radin Inten 2, Lampung, saat ini kondisinya sudah beraktif kita secara normal sejak pukul 12 siang tadi, Ibrahim. Kita ketahui bersama bahwa pada pukul sejak kemarin sore dan hingga 10 pagi tadi, proses evakuasi 7 pesawat Lion Air dengan nomor kode penerbangan JT173 ini telah ramping dilakukan. Total ini merupakan proses waktu hingga 20 jam melalui GM Angkasa Pura 2, Bandara Radin Inten 2, Lampung. Ini menyebutkan proses evakuasi dilalui dengan tanpa kendala. Dan saat ini subuh pesawat sudah dilakukan evakuasi, pemindahan subuh pesawat juga telah dilakukan. Dan saat ini pesawat Lion Air sudah berada di area parkir Bandara Radin Inten 2, Lampung. Terkait dengan kondisi ini memang berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait dengan jadwal kedatangan dan juga keberangkatan para penumpang. Dengan hal ini juga dijelaskan bahwa sebagian penumpang ada yang meminta untuk kejadwal ulang dan sebagian penumpang juga ada yang meminta untuk pembalian uang kembali diberhasilannya. Sini apakah sudah ada keterangan dari Lion Air soal penyebab kejadian kemarin? Ya, Lion Air sendiri sudah mengeluarkan pernyataan terbaru menyikapi insiden penerbangan yang terjadi pada pesawat Lion Air GT173. Melalui surat edarannya atau surat yang dikeluarkan, Lion Air hingga hari ini menginformasikan bahwa berfokus pada proses evakuasi dari tubuh pesawat sendiri. Selain itu juga yang dipertanyakan adalah bagaimana proses investigasi terkait apa penyebab sebenarnya yang terjadi sehingga mengakibatkan pesawat tergelicir di landasan pasir Bandara Radim Intan II. Sehingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak Lion Air. Namun melalui surat edaran tersebut, pihak Lion Air mengatakan masih terus melakukan koordinasi dan juga bekerjasama melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KMKP dan juga bersama dengan Direktorat Pelayak Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DKPTU dari Kementerian Perhubungan untuk menginvestigasi sebenarnya apa dari penyebab hingga terjadinya, tergelicirnya pesawat Lion Air di Bandara Radim Intan II. Sinti bagaimana dengan kabar dan juga kondisi 125 penumpang Lion Air dan juga 7 awak kabinnya? Sejak insiden ini terjadi pada pukul 14 lewat 43 waktu di Indonesia Barat kemarin sore memang ini dinyatakan bahwa seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 125 orang dan yang terdiri juga terdiri dari 1 balita, 1 bayi dan 2 balita ini dalam kondisi selamat, begitu juga dengan 7 awak pesawat dan pasca juga kejadian seluruh penumpang dan juga awak pesawat ini telah dievakuasi ke Bandara Radim Intan II Lampung dan memang kita melihat dari rute penerbangan, ini penerbangan Lion Air GT 173 ini rute penerbangan dari Bandara Kemenagim Batam menuju Tanjung Karang yakni Bandara Radim Intan II Lampung yang artinya seluruh penumpang memang bertujuan ke Tanjung Karang Lampung dan hingga saat ini seluruh penumpang bisa dikonfirmasi mereka sudah kembali ke tujuannya masing-masing di Lampung dan juga begitu juga dengan keseluruhan dari awak pesawat hingga saat ini juga sudah dikonfirmasi mereka sudah kembali ke lokasinya masing-masing di Berasnya Sinti kan kalau kita lihat dari visual di sana di Bandara Radim Intan II ini tampak hujan dengan awan mendung apakah ini juga cukup berpengaruh cuaca di sana soal penerbangan yang terjadi di Lampung? iya hal ini juga yang sempatkan konfirmasi tadi dengan GM dari General Manager Angkasa Pura II Bandara Radim Intan II Lampung Ibrahim terkait juga dengan cuaca mendung dan juga hujan yang kami tanyakan juga apakah sempat berpengaruh pada proses evakuasi pesawat tentu tidak karena pada proses evakuasi pesawat tadi kondisi cukup baik dan memang kalau dilihat dari sekarang ini mendung baru saja terjadi hingga sore hari ini penerbangan juga masih terus dilakukan karena tadi ketika kami konsermasi pengoperasian bandara yang baru dilakukan atau dibuka pada pukul 12 yang tadi ini terdapat 21 total aktivitas keberangkatan dan juga kedatangan sebagian sudah berproses dan sebagian lagi sedang menunggu Ibrahim artinya kendala tidak ditemukan, proses evakuasi berjalan dengan lancar dan juga penumpang masih melakukan atau melakukan kedatangan maupun keberangkatan dengan normal Ibrahim artinya prosedur keamanan juga terus dilakukan di Bandara Dintan II tentu karena cuaca di sana juga cukup buruk mendung dan juga hujan terus terjadi di sana terima kasih Sindi Tania melaporkan langsung dari Bandara Dintan II Lampung selamat menonton!